Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi di dalam sebuah bahasa pemrograman Video ini adalah masuk ke minggu yang ke-13 Jika pada minggu yang lalu kita off untuk materi karena ada kuis ya Nah kemudian untuk beberapa ketujuan dari pembelajaran kali ini Yaitu diharapkan nanti setelah menempuh materi ini atau dapat materi ini Teman-teman mampu yang pertama yaitu menguasai tentang konsep dari sebuah fungsi Kemudian bisa juga gimana caranya mendeklarasikan sebuah fungsi Dan yang terakhir yaitu gimana cara menggunakannya atau cara melakukan pembanggilan fungsi itu sendiri Nah disini secara tekstual Fungsi atau function adalah sejumlah instruksi yang dikelompokkan menjadi satu Berdiri sendiri yang bermanfaat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu Nah jika pada penulisan program yang sudah kita pelajari Yang sebelumnya kita buat sebuah program itu dalam satu ya Nah kita membuat programnya di sana Nah Nanti setelah kita belajar tentang fungsi Kita tidak harus membuat atau menulis sebuah kode program di dalam fungsi itu Tapi nanti bisa dipisahkan Nah yang jelas Ketika dengan pemisahan seperti ini Ya nanti program kita akan jauh lebih terstruktur Lebih rapih Lebih efektif Efektif maksudnya gimana Ya misalkan ketika ada error Kita langsung bisa Apa ya Langsung bisa Dengan mudah mendeteksi Oh ini kira-kira Apa di dalam fungsi apa yang terjadi error misalkan Beda halnya ketika di dalam satu main Kalau di dalam satu main Banyak sekali Waduh Kita harus ngecek dari Atas sampai bawah Baris berapa Seperti itu Ketika nanti ada perubahan program di dalam main Wah itu nanti bisa Pusing juga ya Tapi kalau misalkan kita dalam Dibuat sebuah fungsi Atau Instruksi-instruksi Atau perintah-perintah yang dikelompokkan Nah nanti Jauh lebih Sederhana Atau analoginya seperti ini Misalkan kita punya Sepeda motor ya Merknya misalkan Egg Nah di dalam Sepeda motor ini Sistem sepeda motor ini kan ada banyak Ininya ya Ada banyak fungsi-fungsi Atau Komponen-komponen Yang kecil Lainnya Misalkan Untuk sistem Pengapian Sistem bahan bakar Misalkan Sistem bahan bakarnya kan Disana ada namanya Kalau yang masih belum injeksi Motor belum injeksi Kan ada namanya Karburator Nah karburator ini kan sebenarnya fungsi Fungsi sendiri juga Fungsi sendiri Nah di dalam karburator ya Fungsinya jelas ya Disana nanti untuk Memompa Antara udara Dan bahan bakar Yang akan Dihembuskan ke dalam Sebuah Mesin pacu ya Di depan itu Ada namanya Apa Dapur pacu ya Ada Klep Ada blok Ada seher Nah disana Diproses disana Nah ketika nanti Oh misalkan Apa Tidak bunyi-bunyi ya Tidak Motor itu Tidak bunyi Tidak Tidak gampang Untuk Berbunyi Nah biasanya Kalau tidak bunyi Tapi apinya masih ada Ya sama Bengelnya Tukang sehifisnya Dicek nanti Kalau misalnya Apinya sudah ada Di dalam busi Nanti dicek Karburatornya ini Kira-kira berebet Atau enggak Kemasukan air Atau enggak Kalau kemasukan air Ya nanti Dia akan Ibaratnya berebet gitu ya Bunyi tapi Agak susah Itu contohnya Nah itu adalah Fungsi-fungsi tertentu Artinya Dengan Fungsi-fungsi tersebut Ya jauh lebih gampang Untuk Nanti tadi ya Proses Misalnya pencarian error Kalau motor tadi Ketika ada Kendala Masalah Kalau misalkan masalah Karburator Ya karburatornya aja Tidak Semua dibong Karena semua Kira-kira seperti itu Itu analoginya Nah disini Definisi fungsi Modular Disini ada istilahnya Yaitu modular Jadi kalau modular Atau bisa di istilahnya Yaitu modul Berarti bagian ya Sekelompok statement Yang berfungsi untuk Menjalankan tugas tertentu Sekelompok statement Ini kita garis Di kelompokan sendiri Dan Dibisah Dengan diberikan Nama tertentu Sehingga Jika diperlukan Dalam suatu program Untuk menjalankan tugas tertentu Maka dapat Memanggil Nama statement tersebut Tadi Saya analogikan Misalkan kita punya Sistem sepeda motor Misalkan disini Ada namanya Karburasi ya Misalkan kita punya Karburasi Nah ya Karburasi ya Tadi ya Tadi ya Fungsinya Tugasnya Yaitu untuk Tadi ya Untuk Mengolah Bahan bakar Sebelum Dimasukkan Kedalam sebuah Dapur pacu Atau Mesin Nah ini berarti Ada namanya Modul karburasi Misalkan Nah Kemudian disini Ada yang selanjutnya Yaitu efektif Jika tersebut Dilakukan dalam Proses berulang-ulang Maka tidak perlu Dituliskan Berulang-ulang Tapi yang dilakukan Hanya cukup Memanggil fungsi tersebut Contoh Misalkan Artinya Karena ini Fungsinya Sama Sama Plug ya Misalkan Untuk menampilkan Sesuatu Ya kita tidak perlu Membuat lagi Sistem Outprint line Menampilkan Apa Kan Kan hanya Ini aja ya Kan hanya Apa Hanya Misalkan Menampilkan Pesan Misalkan Ketika kita Nanti itu Ada fungsi Yang sama Nampilkan Pesan Kita tidak Belum Buat ulang Kita cukup Memanggilkan Mereuse Menggunakan Yang sudah ada Contohnya Seperti itu Itu jauh Lebih akan Lebih efisien Kode anda Jauh lebih Simple Kemudian Untuk Deklarasi Untuk Membuat Sebuah Fungsi Untuk Mendeklarasikan Disini Fungsi Atau Bentuk Umumnya Seperti Ini ya Kira-kira Bentuk Umumnya Seperti Ini Disini Ada Beberapa Bagian Atau Deskripsinya Pertama Yaitu Statik Ada Statik Kemudian Atau Tipe Data Kembalian Ada Nama Fungsinya Nah Kemudian Disini Juga Ada Statement Statement Ini Adalah Dia Bisa Ngapain Sama Seperti Kita Membuat Program Statement Ini Perintah Sesuai Dengan Kebutuhan Pertama Statik Disini Ada Kata Kunci Statik Agar Dapat Secara Langsung Dipanggil Di Fungsi Main Yang Juga Bersifat Statik Artinya Statik Ini Ya Dia Tidak Perlu Kita Membuat Sebuah Sebuah Objek Kita Tidak Perlu Membuat Sebuah Objek Maksudnya Apa Yang Telah Kita Tertahui Bahwa Tipe Data Yang Referensi Kan Harus Ada Kata Kunci Misalkan Sama Dengan Bla 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 Sama Dengan New Nama Nama Variable Seperti Array Itu kan Referensinya Ketika Menggunakan Statik Kita Tidak Perlu Mendeklas New Seperti Tapi Kita Bisa Langsung Memanggil Fungsinya Dengan Menyebut Namanya Telah Kita Ketika Kita Membuat Sebuah Fungsi Ini Bisa Dipanggil Dimana Mana Misalnya Di File Yang Sama Atau File Yang Berbeda Atau Project Yang Berbeda Juga Bisa Karena Itu Adalah Core Atau Sifatnya Fungsi Bisa Dipanggil Dimana Manti Tergantung Aksesnya Gimana Data Kembalian Nah Disini Ini ada Namanya Data Kembalian Artinya Setelah Memanggil Fungsi Nanti Bisa Aja Memungkinkan Ada Data Yang Dikembalikan Atau Data Yang Data Yang Hasil Diolahnya Nanti Dikembalikan Ke Pemanggilnya Jadi Ada Sesuatu Nilai Yang Dikembalikan Ke Pemanggilnya Nanti Kita Lihat Kemudian Ada Nama Fungsi Nama Fungsi Ini Yang Dibuat Nama Fungsi Untuk Membedakan Fungsi Fungsi Yang Lainnya Biar Nanti Gampang Untuk Memanggilnya Ya Sama Ketika Kita Punya Sebuah Nama Yang Namanya Unik Biasanya Paijo Selamat Misalkan Dipanggil Ketika Dipanggil Paijo Kamu Sini Atau Siapapun Itu Sama Nama Fungsinya Juga Harus Standar Misalkan Kita Tidak Boleh Menggunakan Spasi Itu Aturan Aturannya Jadi Nama Fungsi Ya Sebaiknya Seperti Ini Biasanya Dia Adalah Kata Kerja Biasanya Nama Fungsi Bukan Kata Benda Tapi Kata Kerja Biasanya Oke Kemudian Contohnya Misalkan Seperti Ini Misalkan Kita Ingin Membuat Sebuah Fungsi Ada Statik Kemudian Ada Poin Aduh Ini Apa Lagi Kemudian Ada Namanya Beri Salam Saya Akan Jelaskan Satu Persatu Ya Di Sini Kita Membuat Sebuah Fungsi Namanya Beri Salam Ini Ada Beri Salam Kemudian Dia Statik Kemudian Void Void Ini Artinya Kosong Kosong Artinya Tidak Ada Nilai Yang Dikembalikan Ini Karena Hanya Halus Halus Selamat Pagi Sudah Tidak Ada Nilai Yang Dikembalikan Fungsinya Hanya Untuk Menampilkan Pesan Halo Selamat Pagi Kemudian Untuk Memanggilnya Untuk Memanggilnya Tinggal Disebut Aja Nama Fungsinya Apa Disini Yaitu Beri Salam Polistatik Void Main Kemudian Beri Salam Biasa Aja Karena Disini Nah Tadi Contohnya Disini Ada Ada Kata kunci Statik Tadi Biar Karena Void Statik Berarti Disini Fungsinya Juga Statik Juga Biar Sama Disini Oke Walaupun Ini Masih Belum Kerasa Karena Hanya Satu Baris Artinya Tanpa Fungsi Juga Bisa Langsung Disini Karena Hanya Satu Baris Nah Tadi Disini Ada Beri Salam Tadi Saya Sarankan Untuk Nama Fungsi Itu Adalah Menggunakan Kata Kerja Ya Banyak Banyak Istilahnya Ada Yang Menyebut Fungsi Itu Metode Ada Yang Menyebutnya Behavior Kemungkinan Behavior Metode Itu Sama Saja Atau Perilaku Juga Itu Bahasa Indonesia Nah Kemudian Tadi Ini Jenis-jenisnya Yaitu Fungsi Dengan Parameter Ini Yang Pertama Yaitu Fungsi Dengan Parameter Maksudnya Apa Parameter Disini Apa Parameter Adalah Variable Yang Menampung Nilai Untuk Diproses Di Dalam Fungsi Parameter Berperan Sebagai Input Fungsi Nah Artinya Nah Fungsi Ini Butuh Input Butuh Sesuatu Yang Akan Diolah Di Dalam Blok Program Di Dalam Fungsi Itu Contohnya Misalnya Kita Analogikan Kesedalam Sebuah Karburasi Karburasi Itu Harus Butuh Input Butuh Bahan Bakar Yang Diolah Tidak Hanya Bahan Bakar Butuh Juga Udara Kita Ketahui Bahwa Tanpa Udara Sebuah Api Tidak Tidak Akan Nyalah Silahkan Saja Dibuat Api Di Ruang Ruang Hampang Gak Ada Udara Pasti Gak Bisa Nah Input Ini Parameternya Oke Kita Lihat Disini Ini Untuk Untuk Bentuk Bakunya Seperti Ini Bentuk Bakunya Seperti Ini Tadi Sama Ya Disini Kemudian Statik Ini Wajib Sekarang Wajib Ini Wajib Harus Ada Kemudian Ada Tipe Data Kembalian Tipe Data Tipe Data Tipe Tau Ya Kita Ada Primitive Ada Reference Primitive By Short Integer Long Double Float Char Dan Segala Macemnya Kemudian Nama Fungsinya Sama Nah Disini Yang dimaksud Parameter Disini Disini Parameternya Maksudnya Ini Ini Ada Variable Tipe Data Nama Parameternya Ini Variable Ini Variable Biasa Karena Ini yang Nanti Akan Diolah Nah Ini Disini Nah Ketika Parameternya Dia Lebih dari Satu Disini Ini Dipisahkan Dengan Tanda Koma Tipe Tipe Biasa Primitive Referral Integer Nama Parameternya Nama Variable Sebenarnya Nama Variable Kemudian Statement Nah Dari Dari Input Ini Dari Parameter Ini Variable 2 Ini Nanti Mau Diapakan Disini Terserah Kita Nah Selanjutnya Masih Mengenai Dengan Parameter Nah Parameter Disini Bisa Juga Sebagai Tempat Untuk Data Masukan Yang Akan Diolah Dalam Fungsi Banyaknya Parameter Yang Kebutuhan Seti Parameter Terdiri Dari Tipe Data Dan Nama Variable Misal Integer A Plot B Nama Persis Seperti Deklarasi Tadi Sesuai Dengan Yang Saya Sampaikan Bahwa Parameter Ini Ya Sebenarnya Variable Yang 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 Diolah Variable Yang Akan Diproses Di Dalam Fungsi Itu Variable Ya Tahu Kita Bahwa Dia Punya Tipenya Baik Itu Primitive Atau Dia Itu Reference Primitive Ya By Short Integer Double Gitu Oke Parameter Di Dalam Parenthesis Artinya Di Dalam Kurung Buka Tutup Setelah Nama Fungsi Oke Sudah Tadi Sudah Nah Ada Namanya Parameter Fungsi Disini Nah Disini Fungsi Memerlukan Parameter Ketika Fungsi Tersebut Membutuhkan Data Yang Asal Dari Luar Fungsi Fungsi Untuk Diolah Dalam Fungsi Fungsi Boleh Tidak Memiliki Sama Sekali Parameter Jumlah Parameter Fungsi Yang Bisa Dimiliki Fungsi Yang Kebutuhan Ini Adalah Dekrepsi Dari Yang Sebelumnya Bahwa Tadi Fungsi Itu Boleh Tidak Tidak Menggunakan Atau Tidak Tidak Ada Parameter Itu Boleh Tidak Masalah Nanti Tergantung Nanti Buat Apa Misalkan Untuk Menampilkan Pesan Halo Tadi Tidak Tidak Ada Fungsinya Nah Ini Contohnya Nah Misalkan Kita Punya Sebuah Fungsi Disini Yaitu Untuk Memberikan Sebuah Ucapan Nah Bedanya Apa Dari Yang Sebelumnya Dari Yang Tanpa Parameter Disini Sama Ya Disini Ada State Sati Itu Wajib Agar Dia Bisa Dipanggil Tanpa Membuat Sebuah Objek Atau Tanpa Membutuhkan Kata Kunci New Void Disini Maksudnya Adalah Tidak Ada Nilai Yang Dikembalikan Atau Kosong Disini Nah Ada Namanya Beri Ucapan Nah Disini Ini Adalah Parameternya Disini Hanya Terdiri Dari Satu Parameter Yaitu Variablenya Atau Parameternya Ucapan Tipe Datanya Adalah String Nah Disini Fungsinya Adalah Nanti Ketika Ini Dipanggil Dia Akan Menampilkan Data Yang Dilewatkan Atau Sesuai Dengan Ininya Sesuai Dengan Isinya Nanti Valuenya Apa Nah Tentunya Jika Kita Menggunakan Fungsi Seperti Ini Fungsi Seperti Ini Tentunya Nanti Kita Akan Jauh Lebih Dinamis Ya Untuk Data Yang Ditampilkan Nanti Tergantung Mesegenya Apa Disini Misalkan String String Halo Kemudian Beri ucapan Halo Nanti Akan Tampil Halo Kemudian Ketika Beri ucapannya Nanti Diisi Selamat Datang Di Program Java Nanti Juga Akan Tampil Selamat Datang Di Program Java Di Konsol Nah Ini Apa Ada Dua Mekanisme Untuk Cara Pemanggilan Silahkan Nanti Pilih Yang Mana Yang Pertama Atau Yang Kedua Poinnya Adalah Sama Saja Artinya Yang Pertama Ini Dia Memanggil Sebuah Fungsi Dengan Cara Menampung Dulu Dalam Sebuah Variable Halo Kemudian Yang Kedua Ini Langsung Langsung Apa Nilainya Langsung Disematkan Di Dalam Fungsi Ketika Pemanggilan Disini Karena Namanya Beri ucapan Variable Penampungnya Adalah String Ini Variable Penampungnya Adalah String Ini Sama Dengan Ini String Nah Karena String Yang Tidak Masalah Ketika Kita Langsung Di Tanpa Dibuat Variable Dulu Langsung Disematkan Langsung Dimasukkan Kedalam Fungsi Ketika Melakukan Pemanggilan Misalkan Seperti Ini Ini Contohnya Seperti Ini Ini Jauh Lebih Simple Lebih Jauh Irit Dari Sisi Dari Dari Sisi Banyaknya Ketika Kita Memanggil Sebuah Fungsi Nanti Ada Nilai Yang Dikembalikan Konsepnya Itu Ada Nilai Yang Dikembalikan Nah Nilai Ini Apa Ya Terserah Nanti Nilainya Apa Anali Misalkan Hasil Perhitungan Hasil Pemrosesan Misalkan Hasil Dari Statement Statement Berdasarkan Input Juga Tidak Masalah Nah Disini Bedanya Ketika Kalau Di Sebelumnya Ketika Di Dalam Mendeklarasikan Sebuah Fungsi Ada Nama Kata Kunci Yaitu Void Void Yang artinya Kosong Nah Ketika Ada Nilai Yang Dikembalikan Void Itu Nanti Bukan Void Lagi Disana Nanti Tidak Ada Void Tetapi Nanti Diganti Dengan Tipe Data Yang Dikembalikan Voidnya Diganti Dengan Tipe Data Berarti Tergantung Nanti Dia Primitive Atau Referensi Perbedanya Itu Ketika Fungsi Dengan Nilai Kembalian Selain Itu Ada Namanya Kata Kunci Lagi Yaitu Return Return Berarti Ada Kembali Nah Kita Lihat Nanti Penulisannya Dimana Yang Jelas Kalau Void Ini Kalau Ada Metode Yang Ada Nilai Kembalian Nanti Diganti Dengan Tipe Data Dengan Tipe Data Dengan Tipe Data Nah Kalau Return Return Ini Adalah Dia Mengindikasikan Bahwa Nanti Ada Yang Dikembalikan Nah Ini Nilai Yang Diretenkan Harus Sesuai Dengan Fungsinya Nanti Kita Lihat Contohnya Oke Ini Penjelasannya Tadi Ini Bisa Bisa Mengembalikan Sebuah Output Nah Ini Bentuk Bakunya Seperti Ini Bentuk Bakunya Bentuk Bakunya Seperti Ini Nah Statik Tetap Ya Karena Statik Ya Tadi Karena Kita Sekarang Belajarnya Posisinya Masih Pemanggilan Di Dalam Satu Tanpa Harus Membuat Sebuah Objek Tanpa Harus Menyebutkan Kata Kunci New Sebelum Melakukan Pemanggilan Fungsi Disini Sama Tipe Data Kembalian Nah Ini Tipe Data Kembalian Ada Ini Perbedaannya Ya Kalau Yang Sebelumnya Ada Void Tapi Ini Digantikan Dengan Tipe Data Kembalian Kemudian Ada Nama Fungsinya Nama Fungsinya Apa Sama Nah Kemudian Tipe Data Dan Nama Parameternya Nah Kemudian Nah Disini Ada Kata Kunci Tambahan Tadi Return Dan Variable Output Nah Variable Output Ini Variable Hasil Pengolahan Pemprosesan Ini Nah Ini Datanya Yang Nanti Dikembalikan Nah Variable Variable Output Ini Dia Tipe Datanya Harus Sesuai Dengan Yang Di Yang Disini Itu Oke Nah Ini Contohnya Contohnya Misalkan Seperti Ini Misalkan Kita Punya Kasus Untuk Menghitung Sebuah Luas Persegi Nah Kita Ketahui Bahwa Untuk Menghitung Luas Persegi Yaitu Yaitu Butuh Input Input Atau Butuh Data Yang Diolah Yaitu Sisi Kebetulan Disini Variable Sama Nah Berarti Kita Nah Ini Jangan Lupa Disini Ini adalah Nama Fungsinya Luas Persegi Biasanya Kata kerja Misalkan Hitung Luas Juga Boleh Yang Jelas Kata kerja Nah Statik Ini Masih Nah Ini Disini Ada Tipe Data Yang Untuk Menampung Hasil Kembalian Yaitu Disini Ada Integer Kemudian Dia Bisa Menampung Variable Tipe Integer Untuk Parameternya Ini Parameternya Disini Ini Parameternya Kemudian Rumusnya Adalah Luas Sama Dengan Sisi Kali Sisi Kemudian Dikembalikan Nilai Luas Itu Kira Kira Seperti Nah Kemudian Untuk Manggilnya Bisa Seperti Ini System Out Green Line Luas Persegi Dengan Sisi 5 Sama Dengan Luas Persegi Nah 5 Ini Yang Yang Dilewatkan Yang Dimasukkan Kedalam Fungsi Luas Persegi Atau Bisa Seperti Nah Karena Ini Ada Nilai Kembalian Disini Ada Nilai Kembalian Nilai Hasil Perhitungan Luas Persegi Bisa Lalu Seperti Ini Luas Persegi Dengan Sisi 5 Adalah Berarti Nanti Disini 25 Nah Atau Bisa Ditampung Dulu Dengan Variable Juga Boleh Silahkan Inter Ceduasan Sama Dengan Luas Persegi 6 Berarti Disini Nanti Isinya Adalah 36 Nah Artinya Dengan Adanya Parameter Ini Dan Ada Nilai Kembalian Nanti Dia Lebih Dinamis Ya Lebih Dinamis Kita Tidak Belum Buat Luas Persegi Yang 5 Luas Persegi Yang 6 Karena Untuk Perhitungannya Kan Sama Yang Dibedakan Adalah Value Yang Beda Nilai Yang Diolah Yang Ada Di Dalamnya Jadi Yang Tadi Yang Lebih Efisien Masuk Akal Oke Kemudian Ada Namanya Scoop Variable Scoop Variable Disini Batasan Dari Sebuah Variable Itu Disini Ada Dua Ini Ada Dua Batasan Yaitu Ada Variable Local Kemudian Ada Variable Global Nah Yang Jelas Ya Kalau Variable Local Itu Hanya Bisa Dikenali Di Dalam Sebuah Fungsi Itu Fungsi Itu Bisa Dikenali Maksudnya Bisa Dipanggil Kalau Menggunakan Editor Control Spasi Nanti Muncul Dia Variable Nah Kalau Variable Global Ini Berat Di Luar Blok Fungsi Artinya Dia Dipanggil Atau Dikenali Dari Fungsi A Nanti Bisa Kelihatan Variable Dari Fungsi B Juga Kelihatan Karena Dia Global Yang jelas Lebih Lebih Luas Nah Variable Global Pada Java Diberi Awalan Static Bisa Dipanggil Langsung Static Di Sini Ada Ya Tadi Static Karena Kita Tidak Perlu Menggunakan Kata Kunci New Untuk Memanggilnya Maka Dia Menggunakan Kata Static Artinya Langsung Bisa Dipanggil Oke Contohnya Misalkan Seperti Ini Kita Punya Sebuah Variable Global Disini ABC Ada Variable Global ABC Disini Ada Dua Ya Ini Nah Ini Sedangkan Lokal Ini Adalah Hasil Perhitungan A Dan B Nah Disini Ini Adalah Variable Lokal Ini Terhasil Kali Ya Ini A Tidak Perlu Buat Alam Di Disini Langsung B 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 Sama Disini Juga B B B B B B B B B Tambah Di Dalam Blok Kurung Tambah Maka Dia Lokal Lokalnya Tambah Kalau Hasil Kali Lokalnya Kali Nah Disini Kalau Dipanggil Di Kali Nanti Dia Akan Tampil Berapa Sedang Kalau Tambah Nanti Dia Tampil Berapa Oke Nah Kemudian Disini Ada Istilahnya Yaitu Fungsi Pass Pass By Value Pass By Reference Nah Yang Yang Sebelum Sebelumnya Contoh Contohnya Sebelumnya Itu Menggunakan Pass By Value Artinya Ketika Terjadi Perubahan Nilai Nanti Tidak Akan Mempengaruhi Nilai Pemanggilnya Atau Disini Bisa Disebutkan Mengirimkan Parameter Berdasarkan Nilai Variable Asalnya Yang Dihubung Terhadap Parameter Fungsi Pemanggil Nanti Kita Lihat Contohnya Ini Deskripsinya Masih Masih Agak Susah Intinya Gini Kalau Value Kalau By Value Itu Berarti Nilainya Sedangkan Kalau Reference Itu Adalah Alamatnya Yang Dilewatkan Disini Mengirimkan Parameter Berdasarkan Alamat Dari Nilai Tertentu Maka Dari Itu Bila Ada Nilai Yang Dirubah Dari Alamat Asalnya Maka Terjadi Perubahan Juga Terhadap Nilai Parameter Yang Dipanggil Kita Lihat Nanti Contohnya Ini Misalkan Pass By Value Disini Misalkan Kita punya Variable I Disini I Adalah Kita Punya 10 Kita Ketika Ditampilkan I Maka 10 Kemudian Ubah Nilai Disini Ubah Nilai Dia Variable Berparameter Dipanggil I Disini Kan Ini Berarti Manggil Disini I 10 Dilewatkan Kemudian J Variable Ini Tadi Diubah Menjadi 33 Nah Karena Ini By Value Maka Ketika Ini Ditampilkan Dia Tetap 10 Dia Tidak Akan Pengaruhi Nilai Yang Ada Di Variable I Karena Yang Nilainya Bukan Alamat Yang Diubah Kita Lihat Untuk Yang Ini Nah Ini Karena Array Adalah Salah Satu Contoh Variable Referensi Misalkan Kita Punya Sebuah Metode Atau Fungsi Namanya Ubah Array Ubah Re Ubah Re Nah Disini Ubah Re Adalah Dia nanti Akan Mengubah Nilai Atau Alamat Yang Dilewatkannya Nanti akan Diubah Nilainya Diubah Misalkan Kita Punya Umur 10 11 12 Ketika Ditampilkan Ini Ini Untuk Menampilkan Untuk Menampilkan Nilainya Adalah 10 11 12 Nah Kemudian I Diubah I Diubah Nah Nilai Yang Tadi Sorry Re Tadi kan Dia Sebenarnya Berisi alamat Ya Dia berisi alamat Ketika Dilewatkan Nanti Dia akan Kalau disini Akan Diubah Dia Nilainya Kalau disini Akan Diubah Nilainya Dia akan Diloping Semua Alamanya Ditambahkan 50 Umur Kan Ini Berisi alamat Di sana Sehingga Ketika Ditampilkan Kembali Ya Nanti Akan Berubah Jadi 50 52 51 52 52 Beda Dengan Yang By Value Oke Nah Kemudian Disini Fungsi Juga Bisa Manggil Fungsi Yang Lain Ya Tadi Kan Sifat Fungsi Adalah Bisa Dipanggil Lebih Efisien Tidak Perlu membuat Kode Secara Berulang Misalkan Kita Punya Fungsi Namanya Tambah Kemudian Ada Fungsi Namanya Hitung Tambah Yang Sama Disini Ada Parameter Kemudian Disini Ada Parameter Kemudian Ada Nilai Yang Dikembalikan Hitung Juga Sama Hitung Punya Parameter Punya Parameter Kemudian Ada Nilai Yang Dikembalikan Nah Ini Disini Kita Lihat Kenapa Hasilnya Bisa 14 Pertama Hitung Ini Manggil Fungsi Hitung Disini Manggil Fungsi Hitung Disini Fungsi Hitung Dipanggil Variable C Ditampung D5 Ini 2 C Ini Berarti C Sama Dengan 5 Kali 2 Berarti Kan 10 Kemudian Yang D 2 Itu Berarti 4 Ya Disini Adalah 10 Kemudian Kenapa Bisa 10 Sama Seperti Ini C Sama Sama Dengan C Kali 2 C Kali 2 Nah C C C C 5 5 Kali 2 Ditampung Dalam Variable C Berarti 10 Sedangkan Yang Yang 2 Sama D Sama Dengan D Kali 2 D D D 2 Tadi 2 2 2 4 Kemudian Yang Ini Yang 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 Sini Standar Untung Yang Penambahan Ya Sama X Y Z Sama Dengan X Plus Y Ini Adalah Warang Meternya Kemudian Kembalikan Nilai Z Nah E Ya Ini Penampungnya E Kemudian Kembalikan Hitung Disini Adalah 14 Nanti 14 14 Oke Ini Sama Sih Konsepnya Disini Ada Ada Apa Fungsi Yang Saling Dipanggil Konsepnya Sama Seperti Yang Sebelum Yang Manggir Nah Kemudian Ada Ini Yang Bagus Di Salah Satu Di Java Fiturnya Namanya Ada Var Arguments Artinya Variable Arguments Kalau Yang Sebelumnya Ketika Kita Akan Membuat Sebuah Fungsi Berparameter Yang Jumlahnya Lebih dari Satu Kan Menggunakan Coma Integer A Coma Integer B Coma Integer B Coma Integer C Coma Nah Itu Kalau 100 Gimana Ya Harus Ada 100 Nah Itu Kurang Efektif Seperti Itu Nah Di Java Ada Variable Arguments Disini Nanti Kita Tidak Perlu Seperti Itu Nanti Biar Lebih Dinamis Lagi Untuk Umumnya Disini Ada Access Modifier Kita Hidupkan Dulu Access Modifier Ini Maksudnya Gimana Caranya Untuk Melakukan Akses Ada Ya Kalau Lebih Spesifik Ada Private Public Default Protective Ditulah Nanti Tapi Kita Lihat Ini Nama Method Kemudian Data Tipenya Nanti Tipe Datanya Apa Parameternya Dan Ini Statement Statement Disini Langsung Kita Lihat Contohnya Nah Misalkan Kita Punya Fungsi Seperti Ini Kita Punya Sebuah Fungsi Tampil Isi Nah Nah Kita Lihat Yang Disini Ini Kita Cukup Seperti Ini Integer Spasi Titik Titik A Nah Biasanya Ini Berbentuk Bentuknya Array Disini Array Berarti Artinya Dia berindeks Indeks Dari Berarti Mulai Dari Nol Ketika Ditampilkan Ya Silahkan Menggunakan Perulangan Ya Menggunakan Perulangan Boleh Menggunakan For It Juga Boleh Kita Lihat Untuk Memanggilnya Nah Tampil Isi Nah Ini Disini Hanya Ada Satu Variable Yang Ditampilkan Berarti Disini Kalau Parameternya Satu Tampilnya Adalah Sepuluh Kemudian Bisa Juga Isi Model Seperti Ini Ada Tiga Parameter Berarti Nanti Disini Tampil Sama Artinya Ketika Menggunakan Variable Argumen Seperti Ini Nanti Jauh Lebih Dinamis Tidak Perlu Dibuat Parameter Integer A Integer B Integer C Tapi Cukup Seperti Integer A Nanti Tinggal Diolah Disini Mau Diapain Hasil Dari Pemanggilannya Nah Ini Contoh Contoh Flowchart Untuk Membuat Buah Persegi Standar Standar Disini Star Kemudian Define Kita Deklalasikan Variable Luas Persegi Sisi Ini Dimasukkan Sisinya Kemudian Hitung Luasnya Dan Tampilkan Atau Outputkan Luas Persegi Panjang Selesai Nah Untuk Oke Oke Ini Untuk 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 Luasnya Luas Sama Dengan Sisi Kali Sisi Kembalikan Nilai Luas Demikian Untuk Video Pembelajaran Kali Ini Tentang Fungsi Satu Semoga Bermanfaat Jika ada Hal Yang Mau Ditanyakan Ketika Nanti Kita Diskusi Apa Setelah Live Nanti Bisa Ditanyakan Mana Yang Tidak Jelas Mana Yang Belum Faham Langsung Kita Diskusikan Di sana Cukup Sekian Wassalamualaikum Tetap Semangat Semoga Bermanfaat Selamat Selamat Semoga Selamat Sub indo selamat menikmati